Pelatih tim nasional Belanda, Louis van Gaal, dikenal sebagai salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola Eropa. Selain menangani timnas Belanda, van Gaal juga pernah melatih beberapa klub elit seperti Ayak Amsterdam, Barcelona, Bayern München, hingga Manchester United. Namun baru-baru ini, van Gaal membuat pernyataan mengejutkan di mana pria 70 tahun tersebut mengaku telah mengidap penyakit kanker prostat. Selama berkarir sebagai pelatih, van Gaal pernah meraih berbagai trofi bergensi seperti Eredevisi Belanda, Liga Champions, Bundesliga Jerman, Piala FA, dan masih banyak lagi. Namun, selain memenangkan trofi, van Gaal yang dikenal sering mengorbitkan para pemain muda juga berhasil menciptakan nama-nama hebat di jagat sepak bola. Dan berikut adalah 5 pemain bintang hasil orbitan seorang Louis van Gaal. Marcus Rashford Bintang muda Manchester United, Marcus Rashford, namanya mulai melambung saat diberi kesempatan oleh Louis van Gaal untuk tampil melawan Michelin di ajang Liga Eropa pada Februari 2016. Setelah tampil menjanjikan di laga tersebut, Rashford kemudian menjadi otak keberhasilan setan merah saat mengalahkan Arsenal 3-2 dengan mencetak 2 gol dan 1 asis di laga itu. Hingga kini, pemain asal Inggris tersebut tidak pernah melupakan jasa Louis van Gaal. Bahkan, ketika van Gaal sempat memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola, Rashford menjadi satu di antara pemain yang mengucapkan terima kasih kepada Louis van Gaal. Edgar Davids Legenda sepak bola Belanda Edgar Davids merupakan hasil anak didik dari Louis van Gaal ketika masih menukangi ayak Amsterdam. Tepatnya di tahun 1991, Davids yang merupakan produk asli Akademi Ayak menjadi salah satu pemain yang diberikan kesempatan oleh Louis van Gaal untuk tampil di skuad utama. Konsistensi dalam bermain yang ditunjukkan oleh Davids membuatnya menjadi kunci permainan ayak. Hasilnya, ia turut mengantarkan ayak mencatatkan sejarah ketika mereka menjuarai Liga Champions di musim 1994-1995. Selain itu, julukan pitbull yang melekat pada diri seorang Edgar Davids merupakan julukan yang diberikan oleh Louis van Gaal karena penampilannya yang kuat dan agresif di lapangan tengah. Andres Iniesta Louis van Gaal tercatat pernah dua kali melatih Barcelona yaitu di tahun 1997-2000 dan 2002-2003. Pada periode keduanya melatih Barcelona, van Gaal hanya bertahan selama satu musim di Camp Nou. Namun, dalam waktu yang singkat itu, ia telah memberikan kesempatan kepada seorang Andres Iniesta yang saat itu masih berusia 18 tahun untuk memainkan debutnya. Setelah keperdian van Gaal, Iniesta terus berkembang dan menjadi pilar penting Barcelona. Bahkan, pemain asal Spanyol itu disebut sebagai salah satu gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Andres Iniesta pernah menyebut jika van Gaal merupakan pelatih terpenting dalam karirnya. Thomas Müller Bintang Bayern München Thomas Müller menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama dengan Bayern München pada Februari 2009. Namun saat itu, di usianya yang masih 19 tahun, Müller muda diproyeksikan untuk dipinjamkan ke klub lain pada musim 2009-2010. Di saat yang sama, van Gaal yang menjabat sebagai pelatih Bayern München menentang keputusan manajemen dan menyertakan Müller ke dalam skuad utama di timnya. Terbukti, Müller berhasil menjawab kepercayaan van Gaal yang telah memasukkan namanya ke dalam skuad utama. Di musim 2009-2010, pemain tim Nas Jerman itu berhasil mencetak 13 gol dan 11 asis dalam 34 penampilan. Atas jasanya, Müller juga menyebut van Gaal sebagai pelatih yang memberikan inspirasi dalam permainannya. Clarence Seedorf Selain Edgar Davids, Louis van Gaal juga berhasil menciptakan pemain hebat seperti Clarence Seedorf. Pemain yang menjadi legenda klub AC9 itu merupakan produk asli Akademi Ayak Amsterdam. Seedorf memainkan debut senior pertamanya pada November 1992. Saat itu, Louis van Gaal memberikan kepercayaan kepada Seedorf yang masih berusia 16 tahun. Perjuangannya tak sia-sia karena Seedorf menjadi kunci permainan Ayak ketika mereka menjuarai Liga Champions tahun 1995. Namun setelah meraih kesuksesan, Seedorf memilih untuk hengkang ke klub Sampdoria dan berkelana ke klub-klub Eropa. Hingga resmi pensiun di tahun 2014, Seedorf menjadi salah satu pria yang paling vokal terhadap karir Louis van Gaal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.